Halo teman kece, kembali lagi bersama saya Kak Ingi. Kali ini kita akan membahas soal matematika dengan topik geometri. Langsung aja yuk kita lihat soalnya. Pada gambar berikut ini, sisi-sisi vektor EA, vektor EF, vektor EH dari suatu balok ABCDFGH mewakili tiga buah vektor X, vektor Y, dan vektor Z. Jika dinyatakan dalam vektor X, vektor Y, dan vektor Z, maka vektor AC sama dengan... Oke, sekarang kita bahas ya teman kece. Oke, ketahui masing-masing vektor seperti gambar berikut ini. Ditanya vektor AC sama dengan... Oke, vektor AC dapat ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Perhatikan bahwa vektor AC merupakan hasil penjumlahan vektor AB dan vektor BC dengan menggunakan metode segitiga. Sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Vektor AC sama dengan vektor AB tambah vektor BC. Perhatikan juga bahwa vektor AB sejajar dan searah dengan vektor EF. Sehingga vektor AB sama dengan vektor EF. Vektor AB sama dengan vektor Y. Perhatikan juga bahwa vektor BC juga sejajar dan searah dengan vektor EH. Sehingga vektor BC sama dengan vektor EH. Vektor BC sama dengan vektor Z. Jadi, vektor AC sama dengan vektor AB ditambah vektor BC. Vektor AC sama dengan vektor Y ditambah vektor Z. Jadi, vektor AC sama dengan vektor Y ditambah vektor Z. Maka, pilihan jawaban yang benar adalah pilihan jawaban C. Gimana teman kece? Mudah kan? Sekarang, teman kece coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak, langsung aja yuk kunjungi website kami di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Playstore sekarang juga. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita. Terima kasih telah menonton!